Intro Neymar layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Man's Lorien vs P.E.G Dua Pekan ke-14 Leguan 2022-2023 pada Minggu 6 November 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat Bertandang ke Stade Dumosir, P.E.G harus bekerja keras membungkus kemerangan dengan skor 2-1 Lorien menyuguhkan perlawanan banyak bagi tim tamu P.E.G unggul dari Lorien tapi bukan berarti pertandingan akan berjalan dengan mudah Lorien menyuguhkan perlawanan tangguh dan beberapa kali mengancam Neymar JR membuka keunggulan P.E.G di awal lagam di menit ke-9 Taremovi menyamakan kedudukan untuk Lorien pada menit 53 Lalu di akhir webek kedua, P.E.G mencetak gol kemenangan lewat Danilo Pereira pada menit 81 Tambahan 3 poin ini memastikan posisi P.E.G di puncak kelas men sementara Leguan 2022-2023 Neymar layak disebut sebagai aktor kemenangan P.E.G di laga ini Ya, dia mencetak gol pembuka dan membuat asis untuk gol Danilo Pereira yang mengunci kemenangan Paris Saint-Germain Di laga ini Neymar memainkan peran nomor 10 dengan sangat baik Dia meneraikan total 2 percobaan tembakan 90 sentuhan, 82 persen umpan sukses, 5 umpan kunci dan 3 dribble sukses Aksi gemilang Neymar berhasil diganjar rating 8,8 versi Woskos Tertinggi di antara pemain lain di lapangan Dan ternyata, di balik gol Neymar ada peran Messi yang selalu memberikan semangat kepada Neymar Neymar pun membalasnya dengan kemenangan dan gol yang indah yang ditunjukkan untuk Lionel Messi Di selebrasi Neymar seperti memberikan isarat kepada Messi Agar cepat pulih dan terus semangat untuk bisa kembali bermain bersama PEG Jadi buat kalian, gimana nih dengan gol Neymar yang dicuntukkan pada Messi? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!